Tidak pernah ada, karena bisa saja survei Anda, itu sifatnya luas, tapi dangkal Tapi bisa juga, survei Anda itu sifatnya sempit, tapi dalam, gitu bisa Anda bisa melakukan survei seluruh satu kabupaten, tapi hanya survei, tadi ya, situasi musim kemarau Titiknya ada 100, misalnya, sampelnya Tapi Anda juga bisa hanya ngebor satu biji, satu pemboran, tapi kemudian Anda analisis Ditambah dengan data yang lain, gunanya ingin menjelaskan daerah ini, tadinya apa Sebagai orang geologi, tadinya apa, berkembang menjadi apa, sampai kemudian dia terlihat seperti sekarang Itu satu peningkatan pengetahuan orang Orang jadi tahu, dulunya daerah ini apa, berkembang menjadi apa, sampai akhirnya menjadi seperti sekarang Yang kedua, yang Anda bisa tambahkan apa? Proyeksi ke depan Jadi setelah orang tahu situasi dulu sampai hari ini, kenapa dia bentuknya seperti sekarang, seperti daerah itu Anda bisa tambah, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun lagi Ini mungkin akan jadi apa, itu juga bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih